Pemirsa kita masuk ke informasi yang pertama, setidaknya ada 15.000 orang menghadiri ibadah syukur puncak perayaan hut pekabaran Injil ke-169 pada tanggal 5 Februari kemarin. Perayaan ini digelar setiap tahun di Pulau Mansina Manokwari sebagai tempat pertama kali Injil masuk di Tanah Papua. Selain Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere dan Istri, perayaan hut pekabaran Injil ke-169 tahun yang diawali dengan ibadah syukur tersebut, dihadiri oleh beberapa pejabat penting di Tanah Papua, seperti Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Penjabat Gubernur Papua Tengah, juga Pejabat Perwakilan Provinsi Papua Barat Dayak, Papua Selatan dan Provinsi Papua. Acara yang rutin digelar setiap tahun pada tanggal 5 Februari sebagai hari pertama masuknya Injil di Tanah Papua, juga dihadiri oleh tiga bupati dari Manokwari Raya, yaitu Bupati Pegunungan Arfak, Bupati Manokwari Selatan dan Bupati Manokwari, serta anggota DPD Republik Indonesia serta para anggota BP3OKP. Ketua Panitia Perayaan Hut Pekabaran Injil ke-169 tahun mengatakan berbagai kegiatan semarak menyongsong hut pekabaran tahun ini telah dilaksanakan dengan baik dan sukses, seperti talkshow dengan topik Injil dan peradaban, serta pawai budaya dengan tema damai untuk semua yang diikuti berbagai paguyuban nusantara, instansi pemerintah dan swasta, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat lintas agama dengan jumlah sebanyak 7.317 orang. Sementara khusus untuk ibadah syukur, puncak perayaan hari pekabaran Injil ke-169 di Pulau Mansinang pada tanggal 5 Februari, diikuti sebanyak 15.000 orang dari dalam dan luar kota Manokwari, serta beberapa pejabat negara dan tamu undangan termasuk dari luar negeri. Domingo Semanecan mengatakan, tema perayaan hut pei ke-169 tahun ini adalah Wartakan Injil, Damaikan Bumi, karena mengandung tema berdamai dengan Tuhan. Sesama dan berdamai dengan alam dengan dilandasi spirit cinta kasih dan hidup bersama, merawat kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Perayaan hut pei ke-169 di saat ini mengusung tema Wartakan Injil, Damaikan Bumi, yang merupakan panggilan bagi kita semua untuk kita kerjakan. Spirit perdamaian ini yang dirangkaikan oleh Panitia dalam berbagai kegiatan, Semarak menyongsong dan merayakan hut pekabaran Injil yang ke-169 di antaranya Talk Show dengan topik Injil dan Peradaban yang disiarkan melalui siaran TV pada tanggal 2 Februari 2024. Pawai Budaya dengan tema Damai Untuk Semua yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari yang diikuti oleh berbagai kelompok masyarakat lintas agama, baik Kristen, Islam, Hindu, dan Buddha, juga warga lintas suku dan budaya, baik ikatan keluarga maupun paguyuban, paguyuban Nusantara, juga instansi pemerintah baik Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manukwari, serta dua kelompok dari civitas akademika. Dengan jumlah keseluruhan peserta pawai budaya sebanyak 7.317 orang peserta. Ibadah syukur yang dilaksanakan di Pulau Manusinam pada tanggal 5 Februari 2024 hari ini, yang dihadiri kurang lebih 15.000 orang. Dari peserta yang berada di Manukwari maupun yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di Tanah Papua, bahkan luar Tanah Papua. Dalam ibadah syukur yang berlangsung hikmat ini, diisi dengan tampilan beberapa paduan suara, juga persembahan kolektan, serta doa syafaat dan doa berkat yang dipimpin oleh Pendeta Daniel K. Gere, yang merupakan Sekretaris Sinode BPM Gereja Kristen Injili di Tanah Papua atau GKI. Ari Armstrong, Biro Manukwari, CWM Channel